hai 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 semuanya Assalamualaikum ketemu lagi dengan channel Asahi dan Teh Yung nah teman-teman kali ini aku mau share ke kalian ide jualan yang menarik banget karena kalian bisa lihat sendiri disini ada dua gradasi gitu warna disini ada warna hijau dan ini adalah cheese milknya atau susu keju nya ini alpocado atau alpukat ini gampang banget cara buatnya dan menyegarkan banget kalau kita lagi pengen makan yang pengen minum yang segar-segar cocok banget cobain resep yang satu ini penasaran banget kan kalian gimana cara buatnya langsung aja kalian tonton videonya sampai selesai yuk kita buat sama-sama pertama kita siapin nih alpukat disini aku pakai alpukat yang lumayan gede ini beratnya hampir 400gr ini udah diperam alpukatnya kita potong bagian ujungnya terus kita bagi menjadi dua kita belah biar lebih lebih gampang pas buang bijinya aku peramnya dengan cara dibungkus tisu dikasih lakban kalau kalian gimana nih biasanya buat memperam alpukat atau dibiarkan gitu aja tuh bagian dalamnya udah mulus ya ini udah cakep bijinya kita buang pastikan alpukatnya benar-benar matang selanjutnya ini kita masukkan daging alpukat ke dalam chopper atau bisa juga kalian pakai blender jadi kita halusin dulu alpukatnya ini buat nanti lapisan di paling bawah ini aku pakai daging alpukat aja ya nggak pakai kental manis karena nanti juga pas dicampur dengan bahan lainnya bakal manis biar balance jadi nggak usah pakai kental manis atau bisa sesuai selera kalian sekarang kita halusin kita pasang mesin motornya dan kita mulai oke temen-temen kalau udah halus alpukatnya ini udah dimatikan choppernya kayak gini ini ini kita sisihkan dulu ya jadi kita lanjut ke step berikutnya udah halus banget kalau kalian enggak punya chopper atau blender kalian boleh pakai garto aja cuma mungkin agak lama ya karena kita pengen tekstur yang benar-benar halus pure kayak gini ini kita sisihkan lanjut kita siapkan ini ada keju oles kebetulan karena susah dapetin cream cheese temen-temen banyak banget yang suka pada DM dimana kita beli cream cheese itu biasanya ada di supermarket gede tapi kita pakai yang murah meriah aja ini pakai keju oles kita masukkan sebanyak satu kotak jadi masukkan semuanya kita tambahkan susu full cream kita pakai susu full cream atau susu sesuai selera kalian ya boleh pakai susu almond susu yang selain full cream yang full cream susunya itu susu cair kemudian tambahkan kental manis buat kalian yang nggak mau pakai kental manis boleh juga pakai madu atau pakai kurma yang dihaluskan ini kita halusin sampai benar-benar halus jadi aku pakai chopper juga kalau udah halus dan tercampur rata kita matikan chopper kita masukkan lagi ke dalamnya susu evaporasi ini aku udah siapin satu kalen susu evaporasi atau sekitar 405 gram susu evaporasi ini hampir sama kayak susu cair cuma dia lebih kental ya temen-temen lebih kental dari susu cair tapi lebih cair dari susu kental manis maksudnya kental manis ini kita masukkan satu kaleng terus diaduk rata jadi susu evaporasi ini bikin rasanya lebih creamy atau kalian boleh juga pakai whipped cream cair tapi itu mahal ya jadi cukup evaporasi juga udah kental udah creamy lanjut kita siapin lagi satu buah alpukat yang udah diperam sampai matang ini kita potong-potong apokatnya ini nggak dihaluskan dipotong-potong buat isian apokado cheese milknya jadi sengaja nih temen-temen biasanya kalau aku tuh beli alpukat yang masih mentah terus diperam sendiri jadi jangan lupa tekan tombol subscribe ya biar kita makin semangat buat bikin konten-konten buat bikin resep-resep yang berikutnya ini kita potong-potong semuanya dipotong kotak kecil-kecil atau sesuai selera kalian aja ya dipotong selesai dipotong-potong alpukat ini kita masukkan ke dalam mangkuk jadi bahan isiannya nggak cuma alpukat aja aku udah siapin lagi isian lainnya ini sekarang kita masukin dulu ke mangkuk kalau udah selanjutnya disini aku udah siapin buah nangka kebetulan di depan rumah ada buah nangka yang udah matang yang nggak ada nangka juga nggak apa-apa di skip aja cuma kalau pakai nangka itu jadi lebih harum temen-temen untuk avokado milk cheese-nya bijinya kita sisihkan sebenarnya biji buah nangka ini kalau disini bisa dioles jadi sayur kalau kalian biasanya gimana? langsung dibuang atau pernah cobain sayur biji nangka ini kita potong-potong dadu potongnya kayak gini atau sesuai selera kalian aja isiannya udah ada dua ada alpukat sama nangka kita masukin lagi ke dalam mangkuk nangka ini bikin harum aroma avokado milk cheese-nya selanjutnya disini aku udah siapin jadi ini tuh kelapa kawe ya temen-temen yang dimasak sama santan sama sedikit gula dan kental manis boleh kok kalian langsung pakai kelapa muda aja tapi lebih banyak sih hasilnya kalau kita pakai apa namanya? pakai kelapa kawe nah ini penyajiannya ambil 2 sendok makan pure alpukat yang tadi kita haluskan 2 alpukatnya terus kita buat lapisan di bagian bawah sambil diratakan biar lebih kelihatan bagus pinggirannya kita buat kayak lapisan gitu terus tengahnya agak agak apa ya nggak rata gitu kita akalin dengan isian kayak kelapa kawe aku pakai isiannya sesuai selera kalian aja ya cuma disini aku pakai kelapa kawe terus kasih buah nangka atau boleh juga nih kalian kasih tambahan nata de coco jadi dikreasikan aja ya tapi pastikan rasanya itu nyambung gitu setelah ditata kelapa kawe nangka kemudian sekarang kita tata alpukat diatasnya ini juga suka-suka aja untuk penataan buah-buahannya baru udah dituangin susu tadi yang dicampur dengan keju oles sama susu evaporasi ini kita tuangkan sampai full jadi untuk cupnya ini aku gunakan cup ukuran 300 ml nah selanjutnya biar rasanya makin cisi makin ngeju kita kasih topping parutan keju disini aku pakai keju cedar kita parutkan diatasnya secukupnya aja udah jadi deh selanjutnya ini kita tutup bagian atasnya jadi hasilnya dapat 9 cup ukuran 300 ml biar makin enak avokado milk cheesemeat ini kita masukkan dulu ke dalam kulkas enak-enak makan ini pas masih dingin gimana gampang banget kan cara buat avokado cheesemeatnya jadi ini avokadonya sekarang kita cobain sama-sama ini paling enak dinikmatinya setelah didinginkan dulu sekarang kita buka sebelum kita nikmatin kita aduk dulu jadi di bawahnya ini avokado tentu tentu banget ya jadi creamy tuh kita aduk-aduk dulu sampai menyatu boleh aja sih kalian langsung campurin cuma lebih menarik sih kalau menurut aku pribadi lebih menarik dibikin si avokadonya lapisannya di bawah kalian boleh kok langsung aduk udah kayak gini sampai semuanya ke aduk ini creamy banget kan lihat deh kental creamy padahal ini gak pakai whipped cream oke ini udah oke sekarang kita cobain sama-sama abis melayang mencobain ini 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 banget seger potongan buah langka semangat bukutnya ini bikin kamu pengen nambah lagi ini ini gak terlalu kemanisan ini kalian wajib cobain di rumah yang saking creamy jadi pengen makan terus eh cocok banget deh buat ide jualan buat stok cemiran juga bisa banget di rumah oke teman-teman semuanya aku mau lanjut lagi makan ini dan sisanya mau dibagiin gak banyak banget sih yang dibagiin sampai mencoba ya teman-teman semoga kalian suka semoga kalian cocok dengan resep ini dan kalau ada yang masih gak dimengerti kalian boleh tulis di kolom komentar selamat mencoba semoga berhasil ya sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum